Hai kotoran tikus yang masuk di bak mandi bak mandinya mencapai dua gulah atau tidak ya dua gulah itu untuk ukurannya kurang lebih 60 60 kali 60 itu satu gulah jadi kalau dua gulah ya dikalikan dua ya kalau tidak nyampe dua gulah ya silahkan diganti jadi kalau tidak nyampe dua gulah silahkan ya itu baru satu gulah itu ya itu kalau di madhab syafi'i kan layinat jisuh syait tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu kalau sudah mencapai dua gulah meskipun pada prinsipnya bisa juga saja menggunakan kaedah lain kalau warnanya baunya rasanya tidak berubah itu kalau jenengan mau pakai kaedah mana kalau saya karena air di tempat kita ini tidak sulit-sulit amatnya kecuali jenengan tinggal di daerah yang air itu sulit maka silahkan pakai kaedah warna bau dan rasa tidak berubah tapi di tempat kita ini air tidak begitu sulit sehingga bisa pakai kaedah dua dua gulah Hai baik jadi intinya eh teman-teman semua untuk kasus tadi apa namanya eh kotoran tikus yang diperhatikan selain itu sebagai najis dia juga menyebarkan penyakit nah ini yang diwaspadai jadi tidak semata-mata najis tapi juga diwaspadai menyebarkan penyakit sehingga ketika tahu disitu ada kotoran tikus maka sebaiknya di ganti dengan air yang lain untuk mencegah penyebaran penyakit meskipun tadi kalau mau pakai kaedah tidak berubah bau warna dan rasa ya selesai tetapi kita perlu mengantisipasi kalau-kalau membawa virus penyakit nanti silahkan dikonsultasikan ke dokter karena keluar istrinya dokter ya jadi silahkan dikonsultasikan ke dokter tinggal tanya ke Mi ini gimana nah nanti bisa dikonsultasikan itu bisa bisa enggak membawa penyakit itu sakit nama-mama dengan yang dekat dengan dokter nih kalau bisa menyebarkan penyakit ya sudah kalau kurang dari berbun-bun air kencingnya Oh ya kira-kira ketika tadi buang kotoran tadi sama kencing apa tidak Oh paketan ya berarti sama kencingnya Hei kalau demikian ya sudah berarti segera di ganti karena prinsipnya laut roro wala diroro tidak boleh membahayakan baik yang sengaja atau tidak sengaja diri sendiri maupun orang lain nih kita kaidahnya pakai kaidah itu meskipun tadi kalau pakai kaidah tidak berubah bau warna dan rasa ya enggak masalah tetapi kita lihat kalau dari tinjau dari sisi kesehatan kemudian juga dari sisi dua kulah dan seterusnya maka lebih baik kita ganti dari airnya karena ada tinjauan lain air juga di tempat kita tidak terlalu sulit Wallah Alhamdulillah